Hai aku kali ini lagi ada di lawang sewu ini baru masuk baru beli tiketnya terus kita jalan ke lebih dalam ini tiketnya harganya Rp10.000 kita cari tahu sejarah yang ada di lawang sewu Hai hey start masuknya masuknya ke sini guys selamat sore guys masuknya begitu Coba kita kesin kemana dulu kita sekarang kita masuk ke dalam nah pas masuk disini ada miniatur nah disini ada miniatur miniatur awang sewu oh dilarang pegang-pegang kaca kita jalan lagi kita mencari sejarah dulu aku kasih lihat untuk kalian ya biar jelas nah ini ada gambar dari mulai pembangunan udah jadi terus sama kayak yang udah diperbaharui gitu terus ada sejarahnya nih itu sejarah berdirinya nih ini sejarah singkat yuk masuk lagi yuk yuk kita masuk ke dalam di sini ada penjelasan tentang kereta api ada dilarang naik ke lantai dua tuh tuh bangunannya bangunan tua orang bangunan dari jamaah Belanda ya kan dilarang dipegang oh ini dulu waktu kebangunan kali ya ini tempat beli tiket kali ya dahulunya tuh kayak begini tempat beli tiket kali ya soalnya kan ini dulu pusat perkereta apian yuk kita masuk lagi ke sini gelap guys ini apa ya naik ke atas boleh gak ini gelap banget ini gelap banget ini keren banget loh ini ada penjelasannya disini bentar itu udah di atas ada tangga gitu terus disini ada penjelasan kayak gitu mungkin ini yang bangunnya kali ya orang Belandanya sini gelap banget ini gelap banget asli aku penasaran ini diatasnya ada apa jadi aku mau naik ini gelap ya sorry sorry ini gelap banget yuk kita naik ke atas sekarang naik ke lantai dua jadi kita cuma bisa lihat disini aja tuh ini bangunannya luas banget ini ini lukisan-lukisannya dari zaman dulu ini ruangannya banyak lukisan-lukisan gitu dan masih korongnya masih panjang sebelah sana jadi kita lihat sampai ujung ada apa aja di sini ada mini show mini show ada apati terus oh ini waktu ada acara oh terus disini ada stasiun-stasiun lawang sewo ini gedung SCG Tegal mundi stasiun Bondowoso terus ini stasiun Jakarta kota nih jaman dulu ini Pasar Senen yang ini nih disini Manggarai terus ada stasiun Cilgon kita masuk lagi ini ada KRL dari masak-masak dari tahun 1930 sampai 2014 ini 2014 ini di bawah tersebut jadi karena dulunya ini tempat perkereta apian ya jadi penjelasannya semuanya tentang kereta api sekarang kita masuk ke perpustakaan yang ada di lawang sel dulu ini tidak apa ada isinya ada timbangan timbangan itu timbangan terus ada gambar kolom selu berbeda oh ini adalah sejarah perkereta apian Indonesia sejarah perken api Indonesia terus lima stasiun cadar budaya di Jakarta nih sudah ada sejarahnya terus ada lemar di jaman dulu kali ya ini dari jaman kapan tahu ya tadi sebelah sana aku belum masuk kita jalan dulu kesini tapi disini kayak ada tempat ini ada tempat baca ada tempat baca terus ada rak buku disitu ada bukunya tapi tidak terlalu banyak jadi kita ganti tempat kita muter lagi terima kasih 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 terus aku mau ke atas dulu aku udah ke bagian atasnya jadi kita bisa lihat lawang sewo lawang sewo dari atas tuh kelihatan guys dan lumayan capek kita dari sini bisa melihat sekeliling lawang sewo itu asik banget kan sebenernya itu di dalamnya bangunannya kosong gak ada apa-apa jadi kita cuman lihat-lihat aja yuk kita muter lagi aku belum ke bagian sebelah sana jadi aku mau lihat yang bagian sebelah sana dulu selamat menikmati sekarang aku lagi di depan pintu masuk ke bawah tanahnya cuma kita gak bisa masuk Karena ini dari tahun 2013 katanya udah ditutup Jadi kita nggak bisa masuk dan kita cuma bisa lihat dari sini doang Dan ini pengap banget dari luar aja udah pengap Apalagi masuk dan gelap banget Dan katanya kalau kita masuk ke ruang bawah tanah itu Luasnya sama kayak luas bawah sewu di sini Ini ada kayak kereta tapi cuma depannya doang Terus di sini ada patung dari mas sinisnya kali ya Pakaian dinas priode DKA PKK Yang ini pakaian dinas Oh ini kepala stasiun Bajunya kayak gini Yang ini pakaian dinasnya kayak gini Terus ini mas sinis Oh pakaiannya kayak gini Nih ada cap-cap zaman dulu Terus ini ada lemari karcis Lemari karcis zaman dulu nih Terus ini Wah ini tiket zaman dulu nih Tuh kayak gini tiketnya Terus ini ada Oh ini buat nge-print Oh ini buat nge-print nge-print tiketnya Terus Ini apa nih Alat hitung Alat hitung original Terus ini alat hitung Frieden Ini ada telepon Ini telepon kayu Ada telegraf Terus ini ada Jembatan Aku masuk lagi ke dalam Nih ada kereta Kereta zaman dulu Nih yang dibentukkan kayak gini Terus Ini ada yang kecil-kecil Di sini ada kereta Kereta Gerbong Gerbong ceritanya kali ya Muter-muternya Udah lumayan capek Dan udah Gak semua sih sebenernya Cuman Sepertinya Sudah lelah Dan udah cukup Muter-muternya Karena Kepala aku pusing sekali Berat sekali Gak tau kenapa Dan sekarang Kita akan mencari Tempat lain Untuk berwisata Terima kasih